Saya ingin tanyakan lagi, gakum dan belum gakum. Tadi Bapak menceritakan mengenai prestasinya KPK, Pak. Saya ingin membuat mind map, Pak, namanya. Ini mind map, Pak. Dari satu perkara, Pak. Jadi DPR ini nggak bodoh-bodoh amat, Pak. DPR ini juga cukup pritis, ya. Ada mind map dari satu perkara, kita bisa buat seperti ini, Pak. Nah, gambarannya. Gambarnya seperti ini. Dari mind map ini, Pak. Kalau Bapak katakan bahwa KPK kerjanya hebat, tadi dikatakan, Ibu siapa kemarin, kita bisa ambil 111 miliar dari Pak Nasar. Tahu nggak, Bapak? Kerugian negara di sini 5,7 triliun, Pak. Tahu nggak, Bapak? Ongkosnya itu KPK, ngambil jemput Nasar pakai pesawat pribadi itu seperti apa, Pak. Private jet dan sebagainya, Pak. Kita bicara namanya efektivitas dan kita bicara efisiensi. Tahu nggak, Bapak? Ternyata dari perkaranya Nasar, Pak. Ini saya kasih gambaran kepada Bapak itu. Yang lebih berhasil itu bukan KPK, Pak. Biar publik tahu ini. Yang lebih berhasil ternyata, Polri. Bisa 2,5 T dari 7, 5,7 T itu yang nangit Polri, Pak. KPK hanya 298 M, Pak. Dari kasus yang selebritis dan hebat itu, Pak. Jadi jangan dibalik-balik nih yang hebat siapa ini, Pak. Ini perkaranya nanti kalau Ibu nggak ada bahannya saya kasih, Bu. Angkanya, numberingnya juga kita kasih. Kejaksaan, 755 miliar. 9 kasus Nasarudin. Kepolisian, 15 kasus. 2,2 triliun. Yang diselamatkan. Jadi jangan bicara kita terlalu hero, Pak. Nah, saya ingin sampaikan lagi. KPK dari sekian banyak kasus, hanya mengangkut satu nama Nasarudin, Pak. Bayangin. Ada apa juga dengan KPK? Saya ingin kasih gambaran tadi, Pak. Ini saya kasih contoh ini. Betapa main map-nya begini. Cuma satu yang diambil dengan KPK, yang dicokok. Itu pun dapat GC. Saya ingin sampaikan, GC itu kewenangan hakim, Pak. Main motong-motong perkara, Pak. Pelaku aktor intelektual, Pak. Tidak berhak dapat GC, Pak. Ini prinsip hukum universal. Biar Republik tahu, Pak. Aktor intelektual diberi GC. Hukuman 6 dan 7 tahun. Sekarang sudah 24 bulan digunting hukumannya. 28 bulan. Tambah yang habis lebaran tadi. Fakta, Pak. Apakah Bapak menjalankan prinsip itu yang tadi? Lima prinsip pasal lima. Ini pertanyaan kita semua. Saya ingin Bapak mirroring tersebut, Pak. Sehingga kita juga sama-sama tidak alergi akan kritik yang kami bangun dan kami buat di DPR ini. Berikutnya saya juga ingin sampaikan terkait dengan pasal sebelas dan bukan pasal sebelas. Sehingga menjadi bukan kewenangan KPK. Saya minta dong itu nota kerja, ya. Paper-paper terkait dengan pekerjaan yang tadi ini, Pak. Ternyata ini pasal sebelas, ini bukan pasal sebelas. Karena banyak hal yang harusnya dikerjakan KPK, tidak dikerjakan. Dan sudah dilaporkan, Pak. Bu. Dari 7 ribu itu bisa, bisa itu. Nah, kemudian saya juga ingin sampaikan tadi. Pada saat perkara sudah masuk ke ranah pasal sebelas dan domennya KPK, kita bicara di pool bucket, Bu. KPK melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait. Saya ingin tanyakan. Yang dimintakan klarifikasi itu siapa? Siapa juga yang menentukan? Karena fakta juga kami temukan. Saya yang nggak tahu apa-apa, Pak. Saya bukan pelaku yang ini, Pak. Ternyata saya yang dimasukin, Pak. Ada, Pak. Hanya, Bu. Tidak di forum ini kita buka. Kita akan buka. Nanti kita akan sampaikan. Inilah tugas DPR dan kehebatan DPR. Tidak pernah membuka AIP Lembaga Negara ke depan publik. Ibu mau nanya, nanti nanya ke saya. Perkaranya yang mana? Saya tidak ngerti apa-apa. Padahal yang jahat-jahatnya segini, Pak. Malah saya yang ditahan. Saya dipanggil. Bapak terima uang segini 250, 350 juta. Iya, itu korupsi, Pak. Sini uangnya balikin. Tapi tanpa ada berita acara sita uangnya, Bu. Apa ini puluh paket mainnya begini? Ini kejadian, Bu. Bisa kita hadirkan saksinya juga. Jadi kalau modelnya begini, benar. Tadi saya baru ingat, Pak Juni, Pak. Vital dan fatal ini. Tiba-tiba setelah diambil 250, 350 juta. Eh, enggak dipanggil lagi menjadi saksi, Pak. Abang, kenapa abang enggak minta uang 250 dan 350 itu? Boro-boro, enggak dipanggil KPK lagi aja. Udah alhamdulillah, katanya begitu. Saking, ini fakta, Bu. Fakta yang ingin kita juga sampaikan. Kemudian pada saat expose, bahasanya Ibu ini paparan internal dan eksternal dumas. Saya ingin tanyakan nih, apakah komisioner-komisioner ini menghadir expose tidak? Kalau tidak, nanti sampah yang masuk, ya itu juga sampah yang keluar. Sehingga keadilan, ya, dan penegakan hukum KPK yang berkepastian dan berkeadilan ini diuji setiap saat. Jadi, gaduh begini. Jadi, tolong itu. Nanti saya juga mohon sekali, mohon sekali ini saya juga mereserve terkait dengan pertanyaan saya dalam konteks penyadapan ketua. Banyak itu yang mau kita tanyakan lagi. Tapi, untuk yang seperti ini, saya ingin katakan, penyadapan itu adalah mandatory, Pak. By law, Pak. Kalau KPK, lembaga negara, penegak hukum, pembantu presiden, itu harusnya menjalankan itu. Artinya harus dengan undang-undang. Itu pertanyaannya yang tadi, Pak. PP saja dibatalkan sama MK. Maka, kalau peraturan komisi sebagai dasar penyadapannya, itu luar biasa. PP saja sudah dibatalkan sama Mahkamah Konstitusi, Pak Ketua. KPK kan bukan pembantu presiden. Lembaga negara pembantu presiden di bilang penegakan hukum, itu bisa ditanyakan sama ahli tata negara. Kebetulan saya ahli tata negara yang seduanya, Pak. Nah, Ketua, izinkan saya sedikit, bukan maksud mengulangi, Ketua. Ini tugas kita yang di Komisi Tiga, Ketua. Kaitan sama obstruction of justice. Bukan saya mau mengulangi, Ketua. Saya mendapatkan surat dari KPK. Saya hanya bacakan. Sehubungan dengan surat dari DPR, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut. Satu, sesuai dengan permintaan DPR. Ini institusi, loh. Maka, KPK tidak dapat memenuhi permintaan dimaksud. Bukan hanya obstruction of justice. Yang masalah yang kemarin ini dulu. Ini bukan hanya obstruction of justice. Pelecehan terhadap parlemen. Bapak-Ibu, kalau Bapak-Ibu di luar negeri, mohon maaf, pimpinan-pimpinan ini langsung lengser, Pak. Tidak ada penghormatan tertinggi selain kepada parlemen. Tapi nanti detikom sama kumparan, ngasih masukan, statementnya beda lagi. Ini yang kita mau sampaikan, Ibu. Jadi, pimpinan KPK harus juga memahami bagaimana negara ini berjalan dan didirikan. Prinsip itu ada. Kita punya etika bernegara, etika juga melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan. Apalagi Bapak-Ibu ini adalah pimpinan lembaga negara. Saya ingin sampaikan juga, berdasarkan pasal 3 Undang-Undang nomor 30 tahun 2002, tentang KPK. KPK adalah lembaga independen yang bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Sama sekali betul. Tapi independen sepanjang menjalankan tugas, pokok, dan fungsinya. Setiap lembaga negara, wajib hukumnya memahami prinsip check and balances. Wajib hukumnya untuk memahami semua geriat kinerja pemerintahannya butuh untuk diawasi dan dapat terkoreksi. Ini prinsip bernegara, Bu. Pak, saya ingin sampaikan, bayangkan KPK bisa keliru mengutip penjelasan pasal 3. Kekuasaan manapun adalah kekuatan yang dapat mempengaruhi tugas undang KPK atau anggota KPK secara individual dari pihak eksekutif. Yudikatif, legislatif. Kami ini bukan gerombolan. Jadi tolong pahami penjelasan pasal 3-nya juga dengan baik-baik. Berikutnya lagi yang... Terima kasih telah menonton!